HRD atau pewawancara, karena kan nanti pada saat teman-teman terjun langsung ke dunia kerja, ini kan yang pertama kali ditemui biasanya pewawancara ya. Nah, pewawancara nanti ketemu sama si HRD nih. Nah, HRD nanti akan mewawancara teman-teman nih, akan ditanyakan berbagai macam hal gitu kan. Nah, gimana cara menjawabnya, bagaimana cara kita berbicaranya gitu kan. Itu harus kita latih dari sekarang, karena apalagi kondisinya misalnya teman-teman adalah seseorang yang berkarakter memang pendiam. Nah, ini harus lebih besar lagi nih usahanya untuk belajar bicara gitu ya. Nah, untuk kali ini misalnya teman-teman mau presentasi misalnya, apakah presentasi perlu juga belajar teknik berbicara ini? Tentu perlu ya, apalagi nanti presentasinya di depan umum. Misalnya ada audiensnya yang memang jumlahnya tidak sedikit. Ini juga sama nih, akan nanti mempengaruhi cara kita berbicara, cara kita mengkomunikasikan. Beda ya, kalau misalnya teman-teman yang sudah terbiasa berbicara di depan umum dengan teman-teman yang memang tidak pernah bicara di depan umum. Nanti pasti bedanya kelihatan, mulai dari sikapnya, kemudian gaya bicaranya, kemudian tata bahasa yang dipilihnya. Nanti ini terlihat nih, mana yang sudah terbiasa berbicara di depan umum dan mana yang belum terbiasa gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman sudah masuk dunia kerjanya langsung, sudah diwawancara lolos, kemudian nanti diterima kan ya, misalnya langsung bekerja nih. Nah, nanti juga teman-teman akan bertemu dengan yang namanya tim. Di dalam tim perlu tidak komunikasi? Perlu ya, nanti di dalam tim juga sama nih. Misalnya nih, Mbak Endang satu tim nih sama Mbak Indri misalnya. Tapi nih misalnya Mbak Indri ini orangnya pendiam, Mbak Indri ini sudah punya ide nih, sudah punya gegasan, tapi tidak bisa diomongin gitu ya. Karena misalnya Mbak Indri takut salah ngomong, atau misalnya Mbak Indri enggak pede. Nah, yang kayak gini juga kan akhirnya komunikasinya putus gitu ya. Jadi artinya ide-ide yang Mbak Indri punya ini enggak bisa keluar gitu. Orang lain enggak bisa tahu, padahal misalnya ternyata idenya ini ide yang brilian misalnya gitu kan untuk si perusahaan tersebut gitu. Nah, jangan sampai seperti ini, jangan sampai ini terjadi. That's why kita harus banyak latihan untuk berbicara gitu ya. Latihan ini gimana? Ngomong aja Misma, latihannya gimana ya? Latihan ini bicara. Bicaranya apa? Bicara apa aja boleh? Bicaranya boleh apa aja? Mau mulai belajar dari baca? Kalau teman-teman baca teks, itu kan biasanya ada intonasi, ada nanti gaya bicara kita seperti apa, nadanya seperti apa gitu ya. Silahkan dicobain baca-baca teks, terus direkam. Kira-kira sesuai enggak nih? Misalnya ketika ada ekspresi marah, misalnya kita benar dengan dibacanya sesuai dengan ekspresinya misalnya gitu. Itu boleh tuh teman-teman latih, ya kan? Direkam, nanti didengerin lagi. Benar nggak ya? Kira-kira tadi gue ngomong apa masih salah ya? Misalnya gitu, silahkan dicobain. Ngobrol sama temannya, nanti dikoreksi, saling koreksi. Itu juga bisa. Atau yang paling gampang, teman-teman rekam aja sendiri ya. Rekam sendiri pakai kamera di handphone, nah nanti ngomong aja sendiri tuh, nanti direkam. Mau ngomongin apa aja, mau review apa kek gitu ya? Boleh ya Pak aja. Yang penting coba latihan dan mengeluarkan kata-kata gitu ya. Supaya nanti teman-teman terbiasa. Karena kalau nanti misalnya di dunia kerja, ketemu sama atasan, tiba-tiba misalnya disuruh, misalnya Mbak Nur Yati, besok kamu presentasi ya di depan klien misalnya gitu. Apakah mungkin kita nolak? Enggak ya, langsung dipecat kayaknya kalau nolak ya. Jadi mau enggak mau kita harus siap gitu. Nah ketika misalnya teman-teman enggak ada persiapan, teman-teman enggak punya pengalaman, wah udah nanti pasti presentasinya kacau ya kan. Nah untuk itu teman-teman harus bisa berlatih mulai dari sekarang gitu ya. Nah saya mau lebih coba ke wawancara nih ya. Ada yang udah pernah ikut tes wawancara? Nah di tes wawancara ini mencakup segala hal ya. Mulai dari memasarkan diri kita sendiri, kemampuan kita, keahlian gitu ya, kompetensi kita. Kemudian di wawancara juga kita nih akan dituntut untuk bisa presentasi gitu ya. Terus di wawancara juga kita dituntut harus bisa berbicara dengan baik gitu ya. Di depan orang tersebut. Nah ketiga hal ini nanti teman-teman akan lakukan ketika wawancara. Nah kalau misalnya nih sekarang posisinya misalnya saya sebagai si HRD-nya. Terus saya nanya nih misalnya, nanya ke siapa ya? Banyak yang enggak diaktifin nih videonya. Diaktifin yuk. Supaya mudah diverifikasinya ya. Jadi supaya tidak terindikasi akun-akun joki. Suka dengar ya banyak akun joki ya. Silahkan diaktifkan supaya wajar teman-teman dengan yang ada di chat ini memang sesuai, memang betul-betul ikut webinarnya gitu. Oke, saya mau tanya dulu nih sebelumnya. Ada yang sudah pernah ikut tes wawancara? Enggak diapapain kok, nanya aja. Silahkan, boleh congkak tangannya. Ada yang sudah pernah ikut tes wawancara? Mbak Heni Lisnawati udah pernah? Mbak Heni, halo? Udah pernah ikut wawancara belum? Wah, nampaknya Tidak ada jawaban nih. Oke, Mbak Indri nih. Mbak Indri udah pernah tes wawancara belum Mbak Indri? Boleh angguk, boleh geleng. Udah tes wawancara belum? Boleh di-unmute ya, silahkan. Diaktifkan mic-nya Mbak. Oke, halo Mbak Indri. Belum ada suaranya nih. Mic-nya boleh diaktifkan dulu. Di pojok kiri Mbak. Kirinya Mbak Indri. Belum ada suaranya. Kita coba ke yang lain dulu ya. Mbak Indri betulin dulu nih mic-nya sampai ada suaranya. Ke siapa ya? Lalu langsung di-non-aktifin videonya. Gak diapapain kok. Cuma ditanya aja nih. Boleh Mas Fadli? Mas Fadli boleh di-unmute mic-nya? Silahkan. Oke, Mas Fadli. Halo. Oke, Mas Fadli. Selamat siang kalau di sini. Di Mas Fadli siang juga? Atau udah malam? Sama ya. Oke, Salam kenali Mas Fadli. Udah pernah di wawancara belum Mas Fadli? Wawancara. Kayaknya belum sampai wawancara udah gagal duluan. Oh gitu. Tapi sekarang posisinya udah pernah bekerja atau belum? Kalau belum pernah di wawancara berarti belum pernah kerja atau gimana? Ada sih bekerja tapi tidak secara, sudah pernah bekerja tapi tidak secara resmi gitu. Tidak secara resmi. Tapi ditanyain kan sama atasannya atau sama bagian SDM-nya sempat ketemu gitu. Ditanya-tanyain nggak? Pernah, pernah sih ketemu, kita ngobrol-ngobrol aja sih. Itu yang ditanyain apa sih Mas Fadli? Boleh nggak di-sharing ke kita? Biar teman-teman nih, terutama yang fresh graduate kan nggak tahu sama sekali kan. Belum pernah misalnya sama sekali ikut tes-tes kerja misalnya gitu ya. Kira-kira pertanyaannya apa aja nih yang suka muncul gitu? Lebih banyak ditanyain tentang pengalaman kerja biasanya. Pengalaman kerja. Terus Mas Fadli waktu itu karena situasinya nggak resmi gitu ya. Jadi seperti ngobrol aja gitu. Seperti ngobrol. Jadi nggak deg-degan dong? Nggak. Sampai disuguhin kopi juga. Oh gitu. Kayak ngobrol seperti biasa ya. Oke Mas Fadli, makasih banyak nih ya. Tapi intinya itu ya ditanyainnya tentang seputar pengalaman kerjanya gitu ya. Oke makasih Mas Fadli, saya meet lagi ya. Saya coba ke yang lain ya. Ayo siapa nih yang udah pernah diwawancarai? Kasih ilmu sedikit nih buat teman-teman yang memang baru fresh graduate gitu. Mbak Belinda ya? Boleh diaktifkan nih Mbak Belinda. Micnya silahkan. Oke. Halo Mbak Belinda. Belum kedengeran nih suaranya? Iya. Halo? Iya halo. Oke halo Mbak Belinda. Salam kenal nih. Gimana nih Mbak Belinda, udah pernah dites wawancara atau belum? Sudah, sudah pernah. Boleh nggak sharing ke kita pertanyaan yang muncul pada saat diwawancara waktu itu apa aja nih? Pertama sih pengenalan diri, pengenalan diri, terus pengalaman kerja. Pengalaman diri kita, pengenalan-pengenalan dulu, terus pengalaman kerja. Ya itu-itu aja sih. Itu aja. Terus kalau pas waktu ditanya, kenapa sebelumnya misalnya Mbak Belinda pernah kerja di tempat sebelumnya? Atau misalnya memang baru pertama kali masuk kerja saat itu? Kalau udah punya tiga pengalaman kerja. Udah punya tiga pengalaman kerja. Biasanya ada pertanyaan gini nggak? Misalnya, kenapa resign? Kenapa resign? Itu jawabannya gimana tuh Mbak? Kalau saya waktu itu pengen cari yang lebih baik dan dekat dari rumah. Oh gitu, cari yang lebih baik dan juga dekat dari rumah. Untuk lokasinya gitu ya, supaya jarak tempuhnya nggak terlalu jauh ya. Apalagi kita perempuan ya, kerem kalau jauh-jauh ya. Kalau waktu ditanya pengalaman, Mbak Belinda jawabannya gimana? Nah, pengalaman kerja sebelumnya dibilang apa misalnya gitu ya? Nah, jawabannya gimana? Ya, dibilang apa gitu ya? Kalau saya kan di bagian impor. Bagian impor, kerjanya ngapain aja gitu? Oh, ditanyain gitu juga. Tapi itu waktu itu secara formal gitu Mbak ditanyainya? Secara formal ya? Dilihatin ya dari ujung ke ujung ya? Dari atas rambut sama ujung kakek, kayaknya dilihatin dari pertama masuk ya? Oke, Mbak Belinda, terima kasih banyak ya. Kita coba nih diskusikan dengan teman-teman yang lain. Saya mute lagi ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk yang belum sama sekali tes wawancara, kurang lebih nanti pertanyaannya yang akan muncul adalah biasanya ditanya tentang biodata tuh yang ada di CV ya. Tapi tergantung juga nih si HRD-nya. Kadang mereka enggak mau tahu itu. Kadang mereka karena udah ada di CV kita, biasanya mereka udah bisa baca dari CV kita kan? Nah, kalau misalnya teman-teman cuma ditanya, silahkan jelaskan tentang diri Anda misalnya gitu ya. Terus teman-teman jawabnya sesuai banget dengan CV misalnya. Nah, itu nanti enggak menarik ya kan? Enggak menarik kenapa? Nanti kata si HRD itu ada di CV. Saya juga bisa baca gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang teman-teman diminta untuk menjelaskan tentang diri teman-teman, cukup misalnya sebutkan nama. Kalau misalnya tempat tanggal lahir kan terlalu sesuai biodata banget gitu ya. Boleh sebutkan langsung ke usia gitu. Kalau dia misalnya nanya, silahkan baru sebutkan gitu. Misalnya nih, dengan saya Resya Fitri, ibu atau bapak bisa panggil saya Resya. Sekarang usia saya misalnya 25 tahun. Saya kebetulan sudah memiliki pengalaman pekerjaan misalnya gitu. Pekerjaan di tempat sebelumnya saya bekerja di bidang apa. Keahlian saya adalah bla bla bla. Jelasin seperti itu. Itu akan lebih menarik ketimbang teman-teman ngejelasinnya misalnya. Pas sama si pewawancaranya dibilang ini, silahkan perkenalkan tentang diri Anda misalnya gitu ya. Baik bu, saya adalah Asminar misalnya gitu ya. Saya adalah Asminar Dalimunte misalnya. Tempat tanggal lahir saya adalah ini, alamat saya adalah ini. Sesuai banget sama si Vina. Biasanya kalau yang kayak gitu kurang menarik nih gitu ya. Karena si pewawancara kan sudah bisa baca ya dari si V kita. Kalau untuk yang hal-hal seperti biodata tersebut. Nah langkah lebih baiknya teman-teman langsung menjelaskan kekompetensi yang teman-teman punya. Keahlian, apalagi kalau yang sudah punya pengalaman, nah itu enak buat diceritainnya. Jadi banyak cerita ketika ketemu sama si HRD-nya gitu ya. Jangan lupa juga perhatikan sikap kita saat menjawab pertanyaan dari mereka. Jangan sampai mereka kan biasanya ada hadapan kita ya duduknya gitu kan. Berhadapan, kemudian teman-teman matanya misalnya ke atas, ke bawah, saking groginya. Jadi nggak bisa kekontrol gitu ya. Atau nih bapak-bapak biasanya kakinya goyang-goyang sampai mejanya goyang juga ya. Nah jangan sampai seperti itu gitu ya. Atau misalnya, aduh apa ya bu, aduh boy, nah jangan juga gitu ya. Jadi tunjukkan sikap seprofesional mungkin. Dek-dekan sudah pasti ya. Tapi itu tadi kalau teman-teman sudah pernah berlatih bicara, sering latihan berbicara. Itu semua bisa dikontrol gitu ya. Jadi nggak akan lagi tuh kita misalnya udah mau ditanya sama si pewawancara gitu ya. Terus kita deg-dekannya tadi goyang-goyangin kaki. Terus misalnya garuk-garuk kepala. Terus biasanya ada juga nih yang jauh suka lap-lap hidung gitu ya. Nah hati-hati ya. Gerak-geri kita kan dibaca sama mereka. Mereka tuh udah belajar ya tentang gesture gitu kan. Terus teman-teman mereka juga belajar juga tentang body language. Kita ngeliat seseorang nih dari body language-nya nih nanti kelihatan nih. Misalnya dia adalah tipe orang yang misalnya pembohong kah? Atau misalnya dia kayaknya cuma banyak omong deh gitu. Tapi kerjanya kayak sedikit. Nah itu nanti kelihatan. Jadi teman-teman harus bisa menjaga sikap ketika nanti diwawancara gitu ya. Sekarang mumpung masih pandemi, gunakan waktunya untuk latihan. Latihan apa? Latihan bicara ya. Latihan bicara tentang apa aja boleh yang sudah saya singgung dari awal. Karena itu penting banget. Keliatannya sepele ya. Orang cuma ngomong kok. Saya udah biasa ngomong sama ibu, bapak, adik, kakak, saudara-saudara, teman-teman misalnya. Iya memang kalau kita sering ngomong. Apakah sama konteksnya ketika diwawancara? Mungkin enggak misalnya. Oke silahkan Mas Krishna jelaskan tentang diri Anda. Wah Bu, gue mah gak usah jelas-jelasin lagi lah. Bu, ibu baca aja lah. Itu ada tentang gue mah banyak di situ misalnya gitu ya. Kan enggak mungkin ya kayak gitu ya. Udah langsung disuruh keluar ruangan kayaknya langsung. Udah deh keluar aja. Pasti suruh langsung diusir ya. Jangan sampai seperti itu gitu. Beda ya konteks berbicara bersama orang-orang terdekat kita dengan pada saat kita misalnya mewawancara atau presentasi. Itu kan beda gitu. Makanya harus berlatih gitu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung ngelihat siapa ya. Banyak banget kan. Kayak misalnya Mary Riana gitu ya. Atau misalnya teman-teman yang cowok boleh ke Pak Mario Tegut ya. Bisa dilihat tuh sebagai contoh untuk bisa berbicara di depan umum itu seperti apa sih caranya gitu. Oke. Yang belum dinyalakan kamera depannya boleh dinyalakan terlebih dahulu. Yang belum di screenshot silahkan di screenshot. Supaya wajahnya terekam ya. Supaya mudah diverifikasinya sebelum saya akhiri. Kalau bahas ini kayaknya kurang lama ya waktunya ya. Kayaknya pengen lama gitu. Supaya kupas tuntas gitu. Kurang lebih tapi seperti itu ya. Jadi teman-teman ketika misalnya nanti akan mewawancara presentasi atau misalnya teman-teman mau bekerja sama dengan tim. Pastikan komunikasinya harus baik. Supaya maksud dan tujuan teman-teman itu tersampaikan dengan baik juga. Dan bisa diterima gitu ya. Dan bisa dipahami sama si pendengar kita. Jangan sampai misalnya maksudnya A, keterimanya B. Nah jangan sampai seperti itu. Nantinya kan miskom ya. Apalagi nanti kalau misalnya sesama tim nih. Kalau sudah miskom biasanya kan nanti apa di timnya jadi enggak nyaman gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai orang salah persepsi gitu. Tentang apa yang mau kita bicarakan. Dan juga teman-teman harus bisa menjaga sikap ketika nanti misalnya di interview gitu ya. Sudah ya? Sudah di screenshot? Oke nanti kalau sudah di screenshot. Screenshotnya boleh di tag ke IG-nya RCK. Oke. Teman-teman pause. Kemudian nanti tag ke IG-nya RCK, pekerja dan juga sekolahmu. Oke. Jangan lupa berlatih ya. Karena tanpa latihan itu sulit ya. Mumpung masih pandemi kan banyak waktu luang. Silahkan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan. Masih ada ya virusnya ya. Enggak pergi-pergi. Ini betah banget di sini. Mudah-mudahan teman-teman semua dijaga selalu kesehatannya ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak baik gitu. Oke. Terima kasih sudah mengikuti webinar kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam progres. Bye-bye. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Selamat menikmati.